Jadim Mungkinlah hal itu tak kira Nous Aぉ, apa yang terjadi? Teka Oh, tidak bisa begini Kita semua harus pergi dari sini Oh, apa maksudmu, Ari? Benar, sebentar, aku akan mencari jalannya Teman-teman, bantu aku Bagaimana bisa ada banyak jombi di sekolah kita? Oh, bahkan dia melambaikan tangan Bagaimanapun juga, ini adalah zombie Yang harus aku lakukan adalah menghentikan mereka Tapi apakah boleh aku mengeluarkan bola makub di sini? Teman-teman, kesinilah, mari kita turun dengan ini Namun teman-teman, masih saja mereka gagal Walaupun disayangkan, mereka tetap kalah cepat dengan zombie-zombie tersebut Bahkan, guru di kelas hari dan juga beberapa teman yang lainnya sudah terserang oleh zombie Di saat yang bersamaan, Gaon dan Hyun-woo sedang menolong teman-teman yang lainnya untuk turun ke bawah Nah, disinilah, Hari sangat panik karena dia sendirian melawan zombie-zombie tersebut Nah, jadi disinilah, teman-teman, di mana Kwi Tohyeon menolong Hari Dengan cara menerobos dari kaca jendela yang ada di kelas Hari Nah, tapi sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan Sedikit ada keanehan atau kejanggalan Karena setiap kali Kwi Tohyeon menolong Hari Kenapa timing dan waktunya itu selalu tepat, teman-teman Penulisnya memang membuat sebuah cerita yang alurnya itu tidak bisa ditebak Apa yang kamu lakukan di sana? Cepat pergi dan aku akan mengurus sisanya Tapi tidak bisa Karena mereka semua adalah teman-teman sekolahku Kamu tidak boleh menyakitinya Hei, mau kemana kamu? Jangan pergi, sangat berbahaya, tinggalkan saja mereka Duri adalah adikku Bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkan keluarga ku di sini Aku akan kembali sekarang Oh, Allah, kenapa kamu kembali? Bagaimana mungkin aku meninggalkan keluarga ku? Nah, keluarganya Jadi makanya kalau teman-teman yang bingung itu Menurut Stella Kim bingungnya bukan karena animasi Simbis House-nya Kalau menurut Stella Kim bingungnya itu dikarenakan Mungkin teman-teman mendapatkan info dari sumber yang salah Tapi kalau teman-teman mengikuti review dari Stella Kim Mulai episode awal season 4 Sampai saat ini Stella Kim jamin teman-teman tidak bingung Benar kan? Karena di sini Stella Kim juga dengan CJ INM juga bekerja sama Untuk membantu memperkenalkan dengan benar Agar teman-teman di Indonesia juga semakin mencintai animasi Simbis House ini kan Jadi walaupun bukan dari channel Stella Kim juga Kalau memang teman-teman mendapatkan info Teman-teman harus cari tahu juga Apakah infonya itu dari sumber yang jelas Kalau memang sumbernya sudah jelas dan memang bisa dibuktikan Ya teman-teman boleh mempercayainya Jadi walaupun bukan hanya konten Simbis House ya teman-teman Kalau Stella Kim sarankan Teman-teman jangan bingung ya Sudah dari awal saja Kemunculan dari Guido Hyun itu sudah misterius banget Tapi jadi justru inilah keseruan dari Simbis House season 4 Apalagi buat yang sudah pernah nonton season 1, 2, dan 3 Yang nonton season 4 ini juga pasti malah akan penasaran Bukannya bosan Ceritanya ini memang benar-benar tidak bisa ditebak Berbeda sekali dengan season-season yang sebelumnya Jadi teman-teman mungkin harus lebih smart lagi dalam menentukan Sehingga teman-teman juga dapat mempercayai info tersebut Jangan sampai teman-teman nanti mendapatkan info yang salah Kan teman-teman rugi sendiri benar kan? Oke sekarang kita lanjut lagi ya Jadi tadi setelah Guido Hyun mengingat masa lalunya dia Dan seorang gadis itu juga mengatakan Kalau dia adalah salah satu keluarga dari Guido Hyun Akhirnya Guido Hyun langsung menyetujui Dan juga mengatakan kepada Hari bahwa Baiklah kalau begitu aku akan memimpin di depan Dan kamu ikutin aku saja Lalu Hari dengan terharu dan mengatakan terima kasih Kepada Guido Hyun Akhirnya mereka berdua pergi Untuk menerobos masuk kembali ke dalam ruangan sekolah Duri, Duri apakah kau mendengarku? Aku kesini untuk menjemputmu Cepatlah jawab aku Pertamanya memang tidak ada jawaban teman-teman Sampai hari pun jadi panik Kemudian sampai kira-kira udah di tengah koridor Tiba-tiba ada suara tangisan dari Duri Dan ternyata Duri bersembunyi di dalam toilet teman-teman Oh Duri untunglah Nah jadi memang Duri ini juga memang karena masih kecil Dan dia masih takut sekali sehingga akhirnya dia berlari dan berpelukan dengan kakaknya ini Nah memang di scene yang satu ini memang sedikit mengharukan juga teman-teman Guido Hyun mengatakan kepada mereka untuk segera berhenti menangis Dan melanjutkannya jika mereka sudah berhasil kabur dari tempat ini Lalu akhirnya Hari dan Duri berlari untuk keluar Namun saat Hari dan Duri akan keluar Ternyata ada zombie juga yang menyerang mereka Akhirnya Guido Hyun menuntun mereka hingga mereka bisa berhasil keluar dari ruangan itu Tapi Guido Hyun tidak bisa ikut dengan mereka karena harus melawan zombie-zombie yang lain Dan akhirnya setelah Hari dan Duri keluar Mereka menemukan bahwa ayah dan ibunya telah datang menjemputnya Akhirnya mereka berdua pun menuju ke mobil Hari terlihat sangat khawatir dan juga tidak tega untuk meninggalkan Guido Hyun disana sendirian Namun Duri mendorongnya untuk masuk ke dalam mobil Begitulah mereka akhirnya berkumpul bersama sekeluarga Nah tapi belum sampai selesai disini juga teman-teman Hari dan Duri merasakan keanehan karena ibunya kenapa tidak berbicara dari awal Lalu ibunya menoleh dan ternyata Akhirnya Duri dan Hari melihat bahwa ibunya itu telah berubah menjadi zombie teman-teman Jadi ternyata ayahnya Hari ini mengikat ibunya yang sudah berubah menjadi zombie Dan tetap mengajaknya untuk menjemput Hari dan Duri Nah disitulah akhirnya tidak tertahankan lagi tangisan dari Hari dan Duri Yang sudah tidak bisa terbendungkan lagi Karena ibunya yang mereka sayangi itu telah berubah menjadi zombie teman-teman Tapi biarpun demikian ayahnya Hari tetap bersikeras untuk menjaga ibunya Dan tidak akan meninggalkan ibunya sendirian Untuk episode 11 kali ini itu menurut Selakin merupakan episode dari Simbiso season 4 Yang paling mengharukan Jadi paling menyentuh Paling buat bisa bikin kita hujan menangis Karena benar-benar terlihat sekali pengorbanan dari seorang ayah dan ibu Selain itu juga percintaan dari ayah dan ibu Hari yang memang menyentuh sekali Sampai Selakin juga rasanya pengen nangis sih Waktu di akhir cerita itu memang ada ayahnya Hari yang akhirnya menularkan diri menjadi zombie Dengan memeluk ibunya Hari Jadi dia memeluk ibu Hari lalu akhirnya dia berubah menjadi zombie Bagaimana lanjutannya teman-teman? Selakin bakal bahas langsung tentunya di channel Stella King Bye-bye Mwah Barangheo 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 Terima kasih.